Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dilanjut jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini pastikan sudah menonton video-video sebelumnya link di deskripsi Sama dengan statement if elif atau bisa disebut else if juga digunakan untuk membuat keputusan decision dalam program bedanya kalau statement if digunakan hanya untuk satu decision maka statement elif digunakan untuk multiple decision elif tentu saja bisa dipadu dengan operator perbandingan sama dengan tidak sama dengan lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan bisa dengan operator logika and or not dan juga bisa operator membership in not in untuk demonstrasinya bisa memodifikasi program di file ini yang sudah dibahas di video 8a statement if dengan logika perbandingan di program lain ini statement if digunakan untuk membuat sebuah decision dari kondisi nilai variable X dan Y jika nilai X lebih kecil Y maka tampilkan output kalimat X lebih besar dari Y sekarang coba di jalankan Y jika nilai X lebih besar nilai Y maka di output terminal tampilkan kalimat X lebih besar dari Y sekarang coba dijalankan hapus dulu program yang ini karena tidak dipakai save file lalu klik run bisa juga tekan F5 di keyboard perhatikan di output terminal karena nilai X sama dengan 15 dan nilai Y sama dengan 10 maka outputnya adalah X lebih besar dari Y decision yang diambil program yang kedua yang elif ini coba nilai X diganti jadi 5 save dan run lagi sekarang outputnya X lebih kecil dari Y decision yang diambil program yang pertama yang if ini biar tambah memahami berikutnya ini adalah contoh penggunaan elif yang sangat umum yaitu untuk membuat pengelompokan atau klasifikasi programnya seperti ini ini deklarasi variable score di set nilainya 78 dan variable nilai isinya kosong bagian ini adalah multiple decision berupa klasifikasi atau pengelompokan nilai skor jika nilai skor lebih besar sama dengan 80 maka variable nilai di set A jika nilai skor di bawah 80 dan lebih besar sama dengan 60 maka nilai di set B dan seterusnya lalu bagian ini untuk menampilkan hasil di output berupa kalimat skor sekian maka nilainya sekian coba save dan run ya skor 78 maka nilainya B coba ganti nilai skor jadi 95 run lagi skor 95 maka nilainya A tutorial lanjut di video berikutnya link di deskripsi jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini bagi yang membutuhkan file programnya link download di deskripsi terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax